Halo guys semuanya Nah kalian pasti kaget nih Nuansa Copy kok Tiba-tiba Nge-upload 1 jam Nge-upload yang desktopnya yang seperti ini nih Ini apa sih? Maksudnya gimana sih? Nah jadi disini Nuansa Copy akan Ngasih sedikit tutorial Gimana caranya bikin musik elektronik Loh kok tiba-tiba musik elektronik? Nah jadi Nuansa Copy Kedepannya Mungkin akan lebih Bergenre elektronik ya Tapi gak usah khawatir Lagunya pasti tetap enak-enak Yakin deh Nah untuk pemanisnya Nuansa Copy akan memberikan sedikit tutorial Gimana sih caranya bikin musik elektronik Nah Oke langsung aja Gue bakal bikin sedikit drop elektronik Untuk kalian semua Kalian pantengin baik-baik Semoga bermanfaat Oke Let's go Oke langsung aja Disini gue pake software yang namanya Fruity Loop Studio Hal pertama yang harus lu lakuin Yaitu Set BPM yang mau lu bikin Misalkan lagu lu pengen di BPM 140 Oke Nah ini ketukannya udah 140 nih Terus Coba Kita masukin Drumnya dulu ya Sini kita bikin Filternya Drum RAM Oke Nah sekarang Kita kumpulin Sample pack-sample pack Yang bakal kita pake Gue pengen pake Ini deh Future Bass dari Ultrasonic Ultrasonic Jadi Rak disini nih Rak disini Apa ya Sebutannya Jadi disini itu adalah Kumpulan-kumpulan Sample pack-sample pack Untuk Kita bikin Instrument Disini gue Udah banyak banget ya Punya sample pack Cukup banyak Ada Kazmir Ada Future Bass juga Ada Ultrasonic Daily FB Segala macem Udah banyak pokoknya Sekarang coba kita cari Kicknya dulu Oke 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 Ah Tapi Aduh Nah Sekarang coba Nah Langkah awal Udah Kita set BPM Langkah kedua Kita masukin Sample pack Pertama Kita cari drumnya dulu Oke Kita mulai dari Kicknya Ini enak nih Wah Keras sekali Terlalu keras Ini ya bro Terlalu keras pasti Snare 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 Kita bikin Looping dulu Per 8 bar Oke Oke 4 bar Terus kita ulang lagi Oke Oke Kick and Snare Sudah Kita masukin Hi-Hat Hi-Hat Sekarang ya Drum Gue biasa bikin Di piano roll Caranya Lo drag aja ke Channel rack Terus lo klik kanan Lo pindah ke piano roll Disini kalian bisa Lebih detail lagi Kita masukin dulu Channel Pattern Pertama Set Ini berapa sih 1 per 2 Tips untuk bikin Hi-Hat Kalau gue sih Udah dibikin Kayak gini nih Nah Caranya Lo control A Terus lo Control B A Udah kayak gini Tinggal lo modip aja sih Misalkan disini Lo tambah Lups Ini kok Nah Disini Ada control ya Controlnya ini Ada pen Ada velocity Ada release Filter cutoff Filter resonance Fine pitch Jadi disini Gue jelasin Dua aja ya Ada pen sama velocity Kalau velocity itu Dia Ketukannya Ketukannya lo mau Seberapa dalam sih Di hi-hat Kalau ketukannya lo giniin Lo pendekin Dia akan Bener-bener soft gitu Bener-bener pelan Sama halnya Ketika lo mau cool drum Nah itu velocitynya Seberapa besar tuh Misalkan lo ketuk Gede kan Dem Tuh Suaranya Dentumannya lebih kencang gitu Disini lo bisa atur Beda ya sama volume Bener-bener beda Kalau volume itu Dia Volume itu Suaranya dikecilin Nah kalau velocity itu Ketukannya dipelanin Gitu bro Kalau pen ini Dia bisa ke kanan Bisa ke kiri Nih coba Kita coba Bikin gunung Nah Bener-bener Ini yang ke kiri Ini yang ke kanan Tapi gue gak pengen Bikin kayak gini sih Pengennya Bener-bener di tengah Oke Nah seandainya Hihatsnya ini Mau lo Masukin Ke yang namanya Mixer Nah mixer disini Gunanya untuk Lo nge-mix nih Mau lo Apa ini nanti Hihatsnya Mau lo mixing apa Entah mau lo kasih Efek reverb Lo kasih kompresor Lo kasih EQ Apapun itu Nah caranya adalah Disini nih Dia mau dikasih Channel mixer Di channel mana nih Tapi untuk cara gampang ya Lo klik ini aja nih Lo klik select ininya Lo bisa tinggal Control L aja Misalkan di insert Channel 6 Lo control L Cut Otomatis dia ada di channel Ke 6 Oke Nah sekarang Coba kita masukin EQ Set Nah Disini Gue mau pake High pass Kita Delete Frekuensi High nya Oke Karena di hi-hats Kita gak butuh Frekuensi high Ini Gue kecilin sedikit Oke Sekarang udah gue mix Nah ini drum sama Apa namanya Kick dan snare nya itu Belum kita Mix ya Bener-bener Belum di mix Coba Kita tambah lagi Kick nya di channel 1 Snare nya di channel 2 Yang nya gue kecilin Hmm Sekarang gue EQ Oke Sub bass nya Gue hapus Kayak ini Kasih saturasi Sekarang snare nya kita mix Sama Kita kasih compressor Snare nya Kita layer ya Jadi layer itu adalah Supaya Instrumen lo itu Lebih kuat gitu Biar frekuensi nya itu Memenuhi Misalkan Snare ini Frekuensi nya ada di Sorry belum kita EQ Ini Hight nya kita hapus Nah Jadi frekuensi Snare itu ada disini ya Di Apa Di high mid Mid Dan di travel Low mid nya Tidak ada sih Cuman Gue pengen snare gue itu Ada frekuensi bass nya Nah makanya itu Kita butuh yang namanya Layering Kita cari snare yang lain Coba Misalkan Nah ini ada Nah ini ada Nah ini Kita layering Oke Ini kita mixin aja Sekarang disini Kita masukin Snare Layer Oke Warna yang kita samain Control Di kasih Compressor Oh ini kurang Nah ini disini ada bass nya Bass frekuensi bass nya Enggak kita hapus Terus cuman kita Sup nya Gue mau kasih efek Fruit enhancer Jadi suaranya itu Kayak dari kanan ke kiri Gitu Ketukannya Nah Sorry Jadi dia bener-bener Stereo ya Kan kalo ini di tengah Cuman kalo kita geser Suaranya kayak dari kanan ke kiri Gitu Oke Sekarang gue mau bikin looping Looping drum Looping drum itu Looping itu pengulangan Drum itu ya drum Cuman bedanya disini Gue mau pake perkusi Pake shaker Jadi Overall drum gue itu Lebih menarik Disini gue pake namanya Pluginnya FPC Nah Kayak Launchpad ya Ini launchpad digital Gue kosongin dulu Oke Sekarang kita Insert Perkusi-perkusi Yang lo mau lo pake Gue mau pake Kasmir Karena dia Bener-bener banyak Ini kas Apa namanya Sample pack Kasmir ini gratis ya Bisa lo cari di internet Menurut gue worth it banget sih Soalnya ini banyak banget Sample packnya Yang bisa kalian pake Tengah 2 2 3 4 5 5 5 6 7 6 7 7 8 8 9 8 9 10 10 12 13 13 14 Oke, kita cari lagi di yang ketiga. Gue suka banget sama suara-suara yang bener-bener simpel ya, kayak. Jadi tiga ini, eh empat ini menurut gue spesial, karena gue suka banget gitu sama sesuatu hal yang bener-bener simpel. Tep-tep-tep gitu. Oke. Oke, coba segini aja, terus kita bikin pattern 2, taruh sini. Lalu drum, oh udah ada ternyata. Drumnya ada dua tuh. Oke, kita pakai drum yang barusan ya. Sekarang FPC-nya, lu klik kanan, piano roll. Nah. Oke. selamat menikmati selamat menikmati wow oke coba kita kasih loop oke sekarang gue mau mix dikasih IQ Radio pasti enak banget nih kita coba taruh disini looping intercusi ops kita warnin dulu biar gak bingung preset radio kita kasih kompresor biar gak terlalu nyaring ya headnya kita kasih di panning ke kanan dikit kita mainin panningnya sekarang coba untuk percussion ini gue kasih di panning kanan ini gue kasih di ke kiri gak terlalu ke kiri ya oke oke sekernya aku mau kasih sedikit kita looping aja untuk sekernya wah asyik sekali cuman tadi kalau hi-hats di sebelah kanan panningnya sekarang gue mau shaker gue di sebelah kiri coba kita fullin di sebelah kiri oh sorry kebalik weh oke mata belakang wah oke kalau udah sekarang kita mulai di chord oke gue mau bikin genre future bass nah future bass itu kayak akan syntheser nya yang megah oke sekarang kita buat disini gue pake silent one sorry ini nah jadi silent one ini adalah sebuah sebuah plugin syntheser sama sih kayak bawaannya kalau level studio yang pernah main level studio itu sama kayak armor nah ini bawaan level studio cuman disini gue pake plugin dari luar ya VST dari luar namanya silent one oke nah nah hal pertama yang mau lakuin adalah chord dulu ya itu paling penting menurut gue disini polifonnya kita naikin dulu supaya pianonya itu banyak oke silent one ini armornya gue delete dulu coba kita bikin chord oke ups pattern baru coba kita dengerin dulu gue biasanya trik dari gue Untuk chording itu kita tentuin dulu chord dari bass sih Oh sorry Oke gue dapet chordnya Dari F Oops Sorry gue lupa Gile Scale minor itu Oke gue dapet And do it Oke gue dapet chord selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena di dalam sebuah musik EDM itu chord itu penting banget soalnya lagu EDM itu biasanya cuman chordnya itu itu-itu aja sih cuman bisa asik gitu makanya menurut gue chording ini satu hal yang sangat penting oke sekarang kita mainin synthizer nya oke wave disini dia kayak wave table ya ada sin ada saw ada triangle ada pulse ada half pulse, q pulse gue gak tau sih lebih tepatnya half pulse dan q pulse itu lah lah ada trisau, ada white noise nah sin, saw triangle, pulse, q pulse, half pulse dan trisau itulah nah gue biasa sih pake saw aja ya biasa nah voice disini dia menandakan kalo suara saw nya itu ada delapan ada delapan apa namanya delapan suara gitu nah sekarang kita naikin dead tune nya nah dead tune disini itu supaya suaranya itu lebih lebar lebih lebar ya lebih megah gitu lebih stereo oke sekarang gue mau pake saw lagi disini supaya lebih kuat delapan juga cuman octave nya gue naikin satu oke udah sekarang kita mainin white noise nya gue mau pake white noise disini ada A part A sama part B ya sebetulnya sama aja cuman di part B ini eh gak sih cuman sorry part A dan part B part B ini sama aja sih gak ada bedanya bener-bener gak ada B nya gak ada bedanya cuman mungkin di filter nya itu bisa dibedakan ya input nya itu ada A lu bisa masukin cuman A bisa masukin cuman B gitu jadi kan disintizer ini punya efek filter sendiri disintizer nya nah lu mau bisa cuman ngasih filter di part A nya aja apa cuman di part B nya aja apa lu bisa masukin part A dan part B nya osculator A dan osculator B nya gitu aja sih bedanya sih gue juga gak tau kenapa harus dibisah silent one ini ayo sorry volumenya kita kecilin nah oke sekarang kita pake nah gua sebetulnya di di synthizer nya ini dikasih efek ya banyak banget tuh cuman gua jarang pake disini sih gua biasanya bener-bener pake di efek-efek bahwa efek-efek dari FL studio bukan dari efek silent one sini nah sekarang synthizer nya lu pindahin synthizer nya lu pindahin ke channel mix scene oke sekarang lu bisa mix disini kasih EQ sekarang gua kasih OTT nah ini adalah multiband compressor free ya ini bener-bener berguna dipake sama hampir semua producer musik elektronik di luar sana ini bener-bener worth it lu bisa cari di internet ya ini gratis lu harus pake ini oke wah terlalu luar sana belum disini nah ini part pentingnya gua mau di scene gua itu ada LFO nya oke LFO itu apa sih nah LFO nih gua kasih tau ya LFO itu coba kita pake plugin dari LFO tool nah ini yang namanya LFO nih jadi ini tuh kayak grafik yang menentukan gimana sih lo mau suara kayak gimana nih dari dari grafik yang ini coba kita itu ya kita apa namanya kita LFO tool nah scene kita ini kita apa namanya kita wrote to this track only jadi channel mix scene kita itu nyambung sama channelnya LFO tool yang disini ya nah nah jadi ketika scene lumayan nah LFO tool ini efek dari channel rakeng ini pun juga bekerja nah nah ini yang gua bilang jadi lu bisa mainin volumenya disini nih coba misalkan lu mau LFO tool yang kayak gini bikin gunung misalkan kan nah ratenya lu naikin jadi eh sorry gua lupa oh ini bener kayaknya nah gua mau kayak gini LFO toolnya sebetulnya lu bisa bener-bener lu bisa mainin sih cuma gua pengennya kayak gini LFO tool model gunung tapi menurut gua ini asik banget sih aduh sorry kok jadi begini enak banget didengernya sih LFO gunung ini nice oke sekarang kita masukin side chain nah side chain itu apa sih jadi side chain itu ketika cake lu bunyi nih scene nya ini akan mengecilkan volumenya nah jadi gak kick dengan scene itu scene nya itu gak tabrakan nah ini kan masih tabrakan nih bener-bener tabrakan kan dan snare nya pun juga jadi gak bener-bener gak ada apa namanya gak ada side chain makanya itu yang dimasuk side chain itu ketika kick nya bunyi scene nya itu bener-bener gak ngalingin suaranya gitu nah caranya adalah nah scene nya ini kan udah kita road ke LFO tool di channel LFO tool ini kita masukin yang namanya fruity balance mana fruity balance set nah kalau udah kita block bagian dari kick nya ini lalu fruity balance nya volume lalu klik kanan volumenya lalu create automation clip seret oke kita kecilin nah sebetulnya banyak sih apa namanya konsep side chain itu banyak ada yang pakai fruity limiter ada yang pakai fruity balance tapi gue lebih nyaman pakai fruity balance sih gak tau kenapa oke nah jadi ketika kick lu bunyi scene nya ini bener-bener suara yang mengecil tapi ini terlalu itu sih sebentar coba kita disini sorry nah coba ups gede sekali kita kasih di masing-masing ketukang oops oke oke gue suka banget jadi kenapa sih kita jadi suara kecil ya mungkin karena faktor saya chime kita gedein gue mau kasih efek reform mana reform nah nah silahkan sama ini selamat menikmati oke menurut gue scene-nya ini kurang kuat ya maka dari itu gue mau kasih layar di scene-nya kita kopas aja kalian tekan shift lalu drag ke bawah ini kalian klik ininya terus make unique nah dia bakal ngebuat pattern baru ya ini pattern 3, ini pattern 4 nah sekarang kalian kasih lagi gue mau pake silent one lagi ininya kita kopas ke bawah init oke sekarang gue mau pake pulse oke oke oops sorry too loud man scene layar kasih warna yang sama jadi channel layar scene yang kedua gak bakal masuk ke channel scene yang pertama maka dari itu layar itu kan kita mixingnya misalkan mau beda nih mau beda bener-bener beda dari channel mixing yang pertama nah channel scene yang kedua ini makanya lu pisah dan lalu lu buat elephant lu seperti ini oke oke selamat menikmati nah ini ketika udah di layar suara jadi kayak gini ini tanpa di layar bener-bener beda kan jadi lebih kuat coba kita pakai instrumen aku kurang suka dengan snarenya coba masih refor selamat menikmati oke sekarang kita tambahin simbolnya tes 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 gue suka pakai future bass sih coba gue punya sample pack yang bagus kayaknya disini untuk simbol kurang suka nih gua kurang cocok sama coba kita ganti selamat menikmati selamat menikmati okei gua mau tambahin okei 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 sekarang udah terstruktur nah sekarang gua mau coba bikin melodi oke seret pattern 5 gua mau melodi bukan melodi jkd ya melodi gua mau pakai plugin rfx nexus nah ini ya plugin dari itu ya bukan bawaan flstudio ya ini kalian bisa cari di google ini juga berbayar gua mau pakai gua mau pakai apa ya coba lead oh no 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 nah coba gua pakai nah coba gua pakai ini oke kita kasih reverb kita bikin melodi kita bikin melodi kita bikin melodi okay of thing i ah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terlalu besar Kita pindahin dulu ke channel mix Melody Melody Ctrl L Terima kasih telah menonton 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 kita masukin bass bassnya kita masukin LFO jadi seperti ini kita mix dulu kita kasih kompresor ini tanpa bass ini pakai oke sekarang bassnya ini masih kurang gua tambahin sub bass oke jadi sub bass itu bener-bener frekuensi yang bener-bener dalam jadi lu nggak bisa dengerin kalau lu gak pakai headset kecuali kalau emang bener-bener di apa namanya di konser-konser ya lu bisa dengerin tuh tapi lu harus jauh tuh harus bener-bener jauh dari konsernya jadi lu cuma gini gitu-gitunya aja nih lu bisa dengerin sendiri kalau lu bisa denger berarti frekuensi apa apa namanya hardware lu bagus Oh sorry sorry Oh udah gue pakai bawah level studio aja namanya trios gimana dia nih Oh sorry Nah bisa denger enggak jadi ini yang namanya sub bass nah tapi ini penting banget soalnya kan musik lo ini gak diputir cuman di headset doang, ini sub bass tuh penting banget kalo lagi konser sebetulnya jadi bener-bener penting sih sub bass itu sub bass ketika lo lagi konser, pasti lagu lo bakalan hampa kalo gak ada sub bassnya oh sorry, bass yang tadi belum gue eq, sekarang gue eq dulu ya sebentar eh sekarang sub bassnya kita eq wah sorry ininya juga harus kita konek ke level tool dan sidechain wow kita kopas, kita layar pake frekuensi atasnya oke jadi kayak gini sip jadi seluruhannya jadi seperti ini oke kayaknya segini dulu gue bikin sedikit drop atau sedikit penghangat untuk para nuansa copy kayaknya gue bakal gue dari nuansa copy bakal banyak lagi ngasih tutorial-tutorial seperti ini karena kita akan bener-bener terjun ke dunia musik elektronik oke segini aja gue dari nuansa copy mau pamit undur diri semoga ilmunya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya oke dan terus pantengin channelnya nuansa copy karena nuansa copy akan memberikan entah lagu entah tutorial apapun itu yang moga-moga bermanfaat dan bener-bener memanjakan telinga anda oke terima kasih gue dari nuansa copy undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye